Pemerintah meminta pelaku perjalanan internasional harus mematuhi peraturan karantina selama 10 hari untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omikron. Selesai rapat terbatas secara virtual, Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyindir pihak-pihak pelaku perjalanan internasional yang tidak mematuhi aturan karantina selama 10 hari. Ia meminta masyarakat tetap mematuhi aturan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian Omikron. Jika dilanggar, Luhut mengancam akan memasukkan pelanggar ke tempat karantina terpusat agar diawasi lebih ketat. Jangan datang dia kena apa namanya karantina 10 hari ngomel-ngomel. Tidak, dia harus 10 hari karantina. Itu kita pastikan, orang yang dapat libur kanur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita tidak mau negeri kita ini dicedrai, dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Agota DPR Komisi 7 Mulan Jamila bersama suaminya Ahmad Dhani menjadi perbincangan di media sosial. Keduanya bersama anak-anak mereka diduga tak menjalankan aturan karantina mandiri sepulangnya dari Turki. Informasi ini pertama kali diunggah pegiat media sosial Adam Deni lewat akun Instagram. Ia mengunggah foto saat keluarga Mulan Jamila dan Ahmad Dhani berada di Turki yang didapat dari seorang warganet. Adam juga mengunggah foto yang memperlihatkan Dhani dan Mulan berada di sebuah mal di Jakarta Selatan. Dalam keterangan foto tertera tanggal 9 Desember yang menurut warganet seharusnya Mulan sekeluarga masih masa karantina. Jadi informasi saya ini berdasarkan dari laporan beberapa follower, bukan hanya satu ya. Ada banyak orang yang melaporkan kepada saya perihal kes Ahmad Dhani dan keluarga dari Mulan Jamila itu sendiri. Dan yang pasti saya tidak hanya menerima chat masuk, tetapi saya menginginkan bukti sebelum menyuarakan ini. Karena pada dasar ya, saya itu tidak pernah menyebarkan ataupun menyuarakan sesuatu sebelum ada bukti yang kuat. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apapun ini. Pengacara Ahmad Dhani, Ali Lubis langsung membela kliennya. Menurut Ali, kliennya menjalani karantina sepulangnya dari Turki. Tidak benar berita tersebut bahwasannya keluarga mereka tidak melakukan karantina. Yang kedua, justru sepulang dari Turki, mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka justru langsung melakukan karantina sebagaimana ketentuan yang berlaku. Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadzili menyebut dugaan pelanggaran yang dilakukan Mulan Jamila harus dibuktikan terlebih dulu. Menurut Aceh, sebagai anggota DPR, Mulan dibolehkan melakukan karantina mandiri. Silahkan pihak yang berunang melakukan investigasi terhadap adanya dugaan tersebut. Namun demikian tentu sebagaimana aturan yang dibuat oleh BNPB sendiri bahwa memang karantina mandiri yang berlaku di rumah itu ya seharusnya ya di rumah maksudnya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Suharyanto pun menegaskan karantina mandiri dibolehkan bagi pejabat negara dan anggota DPR. Meski demikian, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan bakal lebih selektif pemberikan kelonggaran karantina mandiri. Ada ketentuannya ya bagi pejabat negara, bagi anggota DPR, bagi anggota TNI, Polri yang baru selesai tugas di luar gitu ya atau tugas-tugas yang pejabat-pejabat negara gitu. Selama ini tidak ada kok yang melanggar karena kan mereka langsung melaksanakan ketentuan-ketentuan walaupun di karantina mandiri. Nah ada kasuistis sih seperti yang viral di media masa ya itu kalau ketentuannya misalnya kena pasal-pasal belum ada tapi kan sanksi sosialnya kan sudah cukup berat gitu. Tapi ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa untuk menetapkan karantina mandiri ini memang betul-betul selektif kok. Dalam aturan Satgas COVID-19, seluruh pelaku perjalanan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib pada saat kedatangan dilakukan tes ulang rapi tes PCR dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. Tetapi ada pengecualian bagi pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR dalam melakukan karantina boleh dilakukan di rumah.